Ya, laga Super Big Mat yang mempertemukan antara Real Madrid kontra Manchester City akhirnya usai juga Dimana kedua tim harus puas dengan hasil limbang satu-satu di laga tersebut Madrid tunggu terlebih dahulu di babak pertama lewat goal spektakuler dari Vini Sebelum Kevin De Bruyne membalasnya di babak kedua dengan cara yang tak kalah fantastis Menariknya, untuk bisa menyamakan kedudukan malam itu Pep secara mengejutkan mengubah taktik di kitaka atau ball possessionnya di babak pertama Yang terbukti sukses meredam El Real Datang ke Madrid Dengan catatan impresif yakni tak pernah kalah dalam 20 pertandingan terakhirnya Termasuk di laga-laga Liga Champion musim ini Skuad dari Pep Guardiola sejanya cukup diunggulkan tak kalah harus menghadapi tim El Real Meski begitu, Madrid di Liga Champion jelas berbeda Dan itulah yang kemudian tergambar dalam laga panas di Santiago Bernabu Balan tadi Ya, sama-sama memainkan tim terbaiknya Baik Pep dan Carlo Ancelotti Langsung membuat timnya bermain kontras strategi di babak pertama Madrid yang tahu jika City bakal memainkan sepak bola ball possession dan menyerang Memilih untuk merapatkan pertahanan Hasilnya, meskipun Manchester City berhasil menciptakan peluang Tak ada peluang berarti atau benar-benar membahayakan yang sejatinya berhasil diciptakan Skuad dari Pep Guardiola Dimana sebaliknya, melalui counter attack Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan oleh El Real sebelum akhirnya Vinicius Junior membawa Madrid unggul 1-0 Babak pertama usai dan strategi reaktif futbol dari Ancelotti Berhasil mengalahkan di kitaka Guardiola Di babak kedua, tak ingin melihat timnya dibuat frustasi kembali Perubahan strategi menarik justru Pep gunakan Yata lagi menerapkan ball possession dengan membiarkan Madrid lebih leluasa dengan bola Ini jelas tak biasa tapi lihatlah yang terjadi Reaktif futbol dari Pep bekerja dengan mengejutkan Ketika Madrid gagal memanfaatkan banyak peluang yang mereka ciptakan di babak kedua Melalui kombinasi serangan di lini tengah City Kevin De Bruyne berhasil melepaskan tembakan jarak jauh keras Yang tak mampu dihentikan oleh keeper El Real Thibaut Courtois Ya sebagai gambaran Untuk menjelaskan bagaimana Pep mengubah pendekatannya di babak kedua Tak sama-sama bisa melihat statistik berikut ini Di babak pertama, City yang dirunggul segalanya Mereka menguasai 68% ball possession Melapaskan 6 tembakan dengan 4 tembakan on target Yang membuat mereka nampak unggul dari El Real Hanya memiliki 1 tembakan saja Kau yang menariknya Meskipun menguasai laga Di babak pertama, Real Madrid lah yang unggul lewat skema counter Yang diakhiri Vinicius Sedangkan di babak kedua Pep membeli untuk mengubah taktik ball possessionnya Dengan Madrid berhasil menguasai 57% Berbanding 43% ball possession milik City Madrid juga berhasil menciptakan lebih banyak peluang Ada 12 tembakan yang mereka lepaskan di babak kedua Dengan 3 diantaranya on target Namun Pep disini berhasil Saat meski tanpa ball possession Mereka justru berhasil menciptakan goal lewat Kevin Debrin Saat 2 tembakan on targetnya Sudah cukup untuk membuat City menyamakan kedudukan Melihat laga yang pada akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut Ada beberapa poin menarik dari pertandingan ini yang sudah kami rangkum Haaland berhasil dimatikan Ya pemain yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain paling mematikan saat ini Erling Brokolan Malam tadi berhasil dimatikan oleh lini belakang tim Real Madrid Rudiger yang ditugaskan Encelotti untuk melakukan pengawalan man-to-man Berhasil menghentikan Haaland Keberhasilan Rudiger sendiri juga tak terlepas dari zona defense Madrid Dalam menghentikan aliran bola ke penyerang Norwegia tersebut Tercatat selama 90 menit Haaland hanya bisa melepaskan satu tembakan on target Dengan dua lainnya berhasil di blok klini belakang Dan Pep mengakui Jika hal itu tak terlepas dari rapatnya pertahanan Real Madrid Finisius tak terhentikan Ya jika ada pemain yang jadi kunci dari keberhasilan maju di babak pertama Maka Vini adalah jawabannya Pemain Brazil yang bermain di pos sayap kiri tersebut Menjadi pemain paling menakutkan bagi lini belakang Manchester City Dengan kecepatan dan juga akselerasinya Dirinya berhasil lepas dari Kyle Walker yang man-to-man dengan dirinya Dan goalnya adalah rekor Saat Vinisius Junior telah menyamai rekor Cristiano Ronaldo Untuk selalu menciptakan goal dalam sebelah pertandingan beruntun di Liga Champion Matinya sayap-sayap Manchester City Performa impresif dari area fullback El Real Membuat para pemain sayap sekuat Manchester City tak berdaya Dalam laga itu Jack Rally yang berada di pos sayap kiri kesulitan menembus pertahanan El Real Yang dijaga Dani Carvajal di posisinya Sedangkan Bernardo Silva Berhasil dibuat menderita oleh pemain tengah yang dimainkan sebagai fullback Gama Vinga Tak ada pergantian pemain dari Pep Guardiola Dinamika pertandingan yang begitu ketat sejak menit awal hingga berakhirnya pertandingan Sepertinya telah membuat Pep Guardiola memilih untuk mempertahankan starting 11-nya hingga akhir laga Dalam laga itu tak satupun pemain diganti oleh Pep Guardiola Yang memilih untuk tambah masukkan pemain-pemain pengganti bahkan Meski memiliki beberapa pemain kunci Seperti Riyad Mahrez atau Alvarez Yang bisa memberikan kejutan di lini serang squad City Pada akhirnya hasil limbang satu-satu di Bernardo sendiri cukup menguntungkan bagi pasukan Pep Guardiola Pasalnya lag kedua bakalan dimainkan di Etihad Stadium atau markas dari Manchester City Satu pekan mendatang meskipun Madrid juga tak bisa diremehkan Karena mereka selalu bisa mengejutkan bermain dimanapun Ya jadi itulah cerita dibalik laga dramatis dalam pertandingan lag perdana Babak semifinal Liga Champion antara Real Madrid menghadapi Manchester City Terima kasih telah menonton!